Ada suasana yang berbeda pada malam perayaan Natal di Bethlehem tepi barat Palestina. Natal biasanya identik dengan suasana ramai dan penuh sukacita. Namun, suasana Natal di Bethlehem pada tahun ini lebih suram di tengah perang yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas. Akibat konflik bersenjata tersebut, tidak ada lagi lampu-lampu perayaan dan pohon Natal yang biasanya menghiasi kota. Pada perayaan Natal itu, ratusan jemaah berkumpul dan berdoa untuk warga yang terkena dampak. Patriarkat Latin Yerusalem, Pirbatis Tapis Zabala menyerukan agar masyarakat berdoa bagi warga Palestina di Gaza, serta mendesak agar pertempuran dihentikan dan gencatan senjata segera diumumkan. Jika menyerang, ratusan, ratusan dan perayaan. Dan institusi darahannya dan perayaan, bukan perayaan. Pada kemudian, perayaan masyarakat perayaan, perayaan perayaan. Kerana perayaan perayaan, perayaan perayaan perayaan. Seorang warga baik sahur, Mira Kumseya mengaku, perayaan Natal kali ini seharusnya diliputi kegembiraan. Namun, akibat perang Israel dengan Hamas, mereka justru merasakan kesedihan dan kemarahan. Para jemaah berdiri dalam solidaritas untuk warga Gaza. Mereka menyampaikan dukungan untuk rakyat Palestina yang terdampak perang. Sebagian dari mereka juga melakukan pawai dan mengibarkan bendera Palestina yang berukuran cukup besar. Sudah lebih dari 20 ribu warga Palestina telah terbuduh dan lebih dari 50 ribu lainnya terluka selama serangan udara dan darat Israel terhadap Hamas. Sementara menurut pejabat kesehatan di Gaza, sekitar 85 persen dari 2,3 juta penduduk wilayah tersebut telah mengungsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.